Intro Kalau ku cari damai Hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketanangan Hanya ku temui di dalam Yesus Tak sehaktupun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Bersama dia hatiku damai Walau dalam lembah kegelaman Bersama dia hatiku denang Walau hidup penuh tantangan Tak satupun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara Kita hidup saat ini penuh dengan nada-nada kekerasan Tetapi kita tetap dipanggil sebagai pendamai-pendamai Kristus Apakah itu mudah? Mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus Juga pengalaman Kristus menjadi curu damai Bacaan kita dari surat Roma fasal 3 ayat 19 sampai dengan 31 Mari akan kita awali dengan bersama-sama berdoa Tuhan Yesus kekerasan kehidupan saat ini kami rasakan semakin keras Begitu banyak korban terjadi Karena sedikit salah paham Banyak korban melayang Inilah kenyataan yang harus kami hadapi Begitu mengerikan Lalu bagaimana gereja harus hadir di tengah situasi kacau seperti ini? Utuslah kami untuk menjadi pendamai-pendamai Yang membawa nama kerajaan Allah di dalam Yesus Memang kami sadar tidak mudah Oleh karena itu Biarlah firman Tuhan menguatkan kami Supaya melalui firman Tuhan kami diteguhkan Menjadi pendamai bagi sesama kami Berfirmanlah kepada kami Berkati hambamu Supaya dia dilayakkan Membaca memberitakan kebenaran firman Inilah doa permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tetapi kita tahu Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Supaya tersumbat Dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat Dan kitab-kitab para nabi Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus Bagi semua orang yang percaya Sebab tidak ada perbedaan Tuhan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Maksudnya ialah Untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata Bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Jika demikian Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin Bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain Artinya Kalau ada satu Allah Yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman Maupun orang-orang tak bersunat Juga karena iman Bapak ibu dan saudara-saudara Kekerasan yang semakin banyak di tengah kehidupan masyarakat bukan cuma di Indonesia saja Tapi juga di seluruh dunia Jadi kalau kita sekarang mendengar berita yang begitu cepat Rasanya kejahatan, kekerasan, pembunuhan Itu adalah makanan sehari-hari tiap menit Makan mungkin tiap detik ada di seluruh dunia terjadi Bagaimana sesama saling menganiaya, saling mengancam, bahkan saling membunuh Itu bukan hal yang aneh sekarang ini Mengapa terjadi demikian? Karena makin banyak orang hidup di tengah kekerasan tantangan Yang tidak lagi dilandaskan pada kasih Kristus Banyak orang meninggalkan Yesus Anda menganggap apa Yesus? Buat apa percaya Yesus? Apakah masih ada kuasanya? Banyak orang sudah tidak percaya kepada Yesus Akibatnya hati mereka diisi dengan Adanya dunia ini Adanya kepentingan diri Adanya kehidupan yang mengharuskan mereka hidup lebih dari orang lain Menjadikan kekerasan pribadi, kekerasan diri, kekerasan dalam keluarga terjadi Sebab orang yang lemah tidak bisa hidup sekarang Semua harus berani keras Niatnya keras Lalu perkataannya harus keras Lalu semangatnya juga harus keras Dipacu lagi dengan target, target, target Nah menjadikan orang itu tidak lagi punya cinta kasih Kebersamaan, keakrapan satu dengan yang lain Kesantaian Satu dengan yang lain Santai bukan dalam arti malas ya Tapi lihat teman itu dengan sukacita Dengan kesabaran Tidak ada lagi sekarang Kesama teman kerja saling mendorong Tapi bukan untuk kedamaian Melain untuk paksaan Kamu belum menuhi target Kamu belum menuhi target Lalu istri juga kepada suami mengatakan begitu Kamu belum memenuhi target penghasilan Suami terhadap istri kamu belum memenuhi target Untuk menjadi istri yang baik Bagaimana kamu bisa melantarkan anak Sementara kamu foya-foya dan sebagainya Aduh semua mengandung kekerasan Padahal di sisi lain ada juga orang-orang yang Sebetulnya hidupnya secara ekonomi Sangat mampu Sangat mampu Saya pernah jalan-jalan ke apa itu namanya Outlet-outlet besar itu ya Lalu di sana lihat Ada banyak tenan-tenan toko-toko terkenal itu Ya banyak orang beli Saya lihat harganya aja Ya nggak bisa dah ngitung Nggak tahu dah itu nolnya ada berapa Ngeri Tapi dengan mudah orang bisa beli semua itu Namun di sisi lain ketika mereka melihat sesamanya Entah itu satpam Yang kepanasan Apakah mereka mau memberi segelas air Tidak terpikir Bahkan mungkin mereka membentak-bentak bisa Kalau satpam itu salah Nah ini adalah kenyataan hidup itu Walaupun diisi dengan ekonomi yang cukup Tapi tetap keras Karena dia peroleh hartanya juga melalui kekerasan Entah kekerasan hasil korupsi Entah kekerasan hasil kerja sendiri Atau apapun juga Bapak ibu dan saudara-saudara kita bisa lihat Di dalam ayat 25 Firman Tuhan mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamaian Karena iman Dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Jadi Yesus ditentukan sebagai juru damai Apakah tugasnya mudah Sejak dia dikandung Sampai dia naik ke kayu salib Bahkan sampai ke sorga Banyak orang yang menolak Kekerasan masih tetap bersama dengan Yesus Walaupun saat itu dia sudah naik ke sorga Banyak orang mencemoh Banyak orang tidak percaya Apa kurangnya Yesus Dilahirkan dalam kesederhanaan Hidup penuh dengan penderitaan Lalu naik ke kayu salib Dan kemudian dia bangkit sebagai pemenang Tetapi tidak ada pendamaian Yang terwujud saat itu begitu signifikan Setelah berita Injil ini diberitakan Baru dunia mendengar berita tentang Yesus Sedikit demi sedikit orang bisa percaya Nah sekarang pembawa kabar baik itu Yaitu gerejanya sudah mulai kekurangan tenaga Banyak orang Kristen yang tidak lagi Mau menjadi pembawa kabar baik Pembawa kabar sukacita Pendamai Keluarga Kristen ini banyak yang cecok Kerja keras Lalu omongannya keras Hatinya keras Didamaikan tidak mau Makanya mau hidup sesuai dengan keinginannya Perceraian di tengah keluarga Kristen Berapa banyak Perpisahan Antara orang tua dan anak Berapa banyak Saling mengancam Anak tidak puas Pergi begitu saja Orang tua sedih Tidak dipendulikan Orang tua marah kepada anak Karena anak tidak nurut Lalu anak pergi Orang tua menganggap tidak urusan Dia tidak nurut padaku Bapak ibu dan saudara-saudara Kalau itu di luar Kristen yang hatinya keras Masih bisa kita maklumi Oh iya dia tidak punya Yesus Lalu bagaimana dengan keluarga Kristen Dan ternyata jumlahnya bukan Semakin sedikit Makin banyak Dan ini yang menyedihkan Memprihatinkan Kenapa orang Kristen tidak lagi Hidup dalam pendamaian dengan Allah Di dalam Yesus Kalau dia sudah melupakan ini Artinya Kristenannya sudah goncang Seharusnya dia kembali Hidup berdamai dengan Allah Bapak Di dalam Yesus Yang sudah menjadi juru damai Maka hatinya dipenuhi damai Maka keluarganya akan dibangun kembali dalam damai Maka pekerjaannya akan dikerjakan dalam damai Maka kehidupan masa depan juga Akan dia tatap dalam damai Bukan dalam kekerasan Memang harus punya niat Bukan jadi pemalas Harus punya niat yang teguh Tapi tidak perlu dengan segala kekerasan Dan ancaman Melainkan dengan damai Kristus Nah orang yang berjuang Di dalam damai Kristus Orang yang menjadi pendamai Satu dengan yang lain Itu akan membangun keluarga sejahtera Akan membangun relasi sejahtera Akan bekerja dengan sejahtera Akan membuat dunia tahu Bahwa pendamaian yang dilakukan Kristus Masih berlaku sampai dengan saat ini Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan Hentikan Segala kekerasan yang ada pada diri kita Ego yang ingin selalu Mencukupkan keluarga Saya tidak peduli dengan yang lain Kalau perlu yang lain itu diinjak Itu singkirkan Ada kenalan saya itu bekerja Di satu tempat Dia terima hasil Aduh kalau kita lihat Mengerikan sekali Sangat murah harganya Upahnya Tetapi penjualan dari hasil produk itu Cukup tinggi Dan Kenalan saya mengatakan Sudahlah daripada tidak kerja Ya memang Mungkin bagi dia itu Memberikan hasil yang baik Tapi kalau dari Dinilai rupiahnya Aduh mengerikan juga Tapi itulah kekerasan yang harus dialami Kalau dia berniat Kerja dengan baik Dia bisa mendapatkan Hasil yang Bisa mungkin Untuk hidupnya Nah jangan kita mengatakan Oh orang kaya lebih kaya Mungkin dia juga punya Pergumulan sendiri Dengan kekayaannya itu Dia harus bayar toko Dia harus bayar AC Dia harus bayar karyawan Dan sebagainya Jangan kita cuma berpihak Pada satu sisi Kita lihat kekerasan Memang ada Dan tetap akan ada Tetapi mari kita membawa Hati yang damai Pada setiap orang Sehingga pendamaian Yang terjadi Akan membuat Damai di sekitar kita Segala kejahatan Bisa diredakan Kalau kita Sebagai gereja Tuhan Menjadi utusan Kristus Membawa Damai Jadilah pendamai Di tengah kehidupan Yang keras Tuhan memberkati firmannya Amin Mari kembali kita berdoa Bapak di surga Memang tidak mudah Penuh resiko Tetapi kami tahu Ketika kami Bisa hidup damai Dengan Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Maka damai Itu akan terwujud Pada kehidupan Pribadi Keluarga Relasi Gereja Dan masyarakat Dan tentu saja Itu akan membawa Kehidupan yang lebih baik Penuh kedamaian Dan sukacita Dan dengan demikian Kami penuh harapan Untuk menatap hari esok Biarlah kuasa roh kudus Turun atas kami Kami siap menjadi Pembawa damai Dimanapun Tuhan Menempatkan kami Berkaryalah ya Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Terima kasih Bersama dia Bersama dia Hatiku damai Walau dalam lembah kegelangan Bersama dia Hatiku tenang Jangan walau hidup Menuh tantangan Dan satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Bersama dia hatiku damai Walau dalam lembah kekelamaan Bersama dia hatiku denang Walau hidup penuh tantangan Tidak satupun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku